Assalamualaikum Terima kasih Nah ini teman-teman ya ini ada Sayur asin ya jadi Apa namanya Sayurnya asin ini direndam sampai Setengah jam dulu ya lalu Dibersihkan dicuci Sampai empat kali atau lima kali Dan ini Ada bawang bombay ya teman-teman Terus ini ada paprika Dan ini Ini pabrikanya mau aku potong ya Teman-teman Jadi kalau motong itu Sudah selera kita aja ya Selamat menikmati 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 Saya tidak akuωνurnya Aku cuci bersih ya teman-teman ya Semuanya Sayurnya Paprika Gas Dan ini bawang bumbaynya Juga diiris Jadi apa ya Kalau bisa disamain sama ini ya Paprika ini ya Teman-teman ya Terima kasih Nah ini ya teman-teman Paprika Bawang bumbay ya Dan ini Sekarang sayur asinnya ya Sayur asinnya Juga dipotong Selera gitu ya Selamat menikmati ya Selamat menikmati ya Ya ini ya teman-teman Sayur asinnya ya Ini udah enak ya Dimakan itu Bahannya asin-asin enaknya Nah ini ya teman-teman Bumbunya ya Ini ada Gula pasir Penyedap rasa Sama Lada bubuk ya Dan ini minyak wijen Dan ini kecap hitam Ini kecap asin Dan ini sedikit tepung masina Nah ini Aku campur ya teman-teman ya Lada bubuk ya Dan ini Dan ini kasih minyak goreng ya Sedikit Campur sampai rata Kalau di Hongkong Masaknya simple ya Teman-teman Enggak ribet Enggak gitu ribet banget ya Karena jarang pakai santan ya Oke Selesai ya teman-teman Tinggal masak ya Selesai 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 ya selamat menikmati sayur asli selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati